Pocornya gas beracun dari sumur pengaboran panas bumi di desa Sibanggor, Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sejumlah pegawai teknis hingga manajer perusahaan menjalani pemeriksaan polisi. Jika ditemukan unsur kelalaian kerja tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka dalam kasus bocornya gas beracun perusahaan PTSMGP itu. Polres Mandailing, Natal bersama di Reskrim Suspolda, Sumatera Utara mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pegawai hingga manajer perusahaan pembangkit listrik panas bumi PTSMGP. Pemeriksaan yang berlangsung di ruang unit 1 Satreskrim Polres Mandailing, Natal ini berlangsung tertutup. Meski jalannya pemeriksaan berlangsung lama, namun petugas belum menetapkan tersangka atas dugaan kelalaian kerja yang dilakukan pihak perusahaan PTSMGP hingga mengakibatkan bocornya sumur pengaboran yang mengeluarkan gas beracun H2S. Akibat bocornya gas H2S ke udara membuat puluhan warga desa Sibanggor juluk racunan. Lima diantaranya bahkan meninggal dunia, sementara lebih dari 22 korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Jika ditemukan unsur kelalaian kerja, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka dalam kasus bocornya gas beracun perusahaan PTSMGP. Kita melakukan penyelidikan dari kepolisian. Kita akan melibatkan tim dari laboran forensik, kemudian dari penyelidik kami juga, kemudian dari polda, itu akan bekerja untuk melakukan penyelidikan. Apakah ada unsur-unsur yang bisa di, unsur-unsur bidananya. Kini kepolisian telah menutup seluruh aktivitas di perusahaan, termasuk pengeboran sumur panas bumi. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Kusendubis, Ainews melaporkan.